Sebagai Kapten dari Putra Bugis, kemudian kami selamat, ucapkan selamat menonton kepada para penonton yang telah hadir. Ya, mari kita saksikan di partai kedua antara Uri Irsi yang akan berhadapan dengan Putra Bugis. Buat panjang dari Wasid, pertanda Kiko Bapak pertama di partai kedua telah dimulai. Putra Bugis dengan kostum kebanggaan warna pink. Umpan tarik nomor punggung 4, kembali nomor punggung 10. Saudara Samir melepah di sana, ada nomor punggung 12. Umpan ke tengah, hanya heading ball, hanya mengenai angin. Umpan tarik kembali, kembali Putra Bugis. Dengan ketengangan pemain-pemain andalan dari Putra Bugis, nomor punggung 3. Apanya pemain junior dari Putra Bugis diturunkan di bawah pertama, sutri langsung. Dengan keras, saudara Samir sedikit saja menyamping di tiang kanan gawang dari Kuri Irsi. Itulah ciri khas dari penjaga gawang, Kuri Irsi, saudara Jofim. Hanya bisa memberikan senyuman saja. Sudah dilakukan tenangan gawang, menampur tinggi ke udara. Terjadi duel udara. Rebutan ball nomor punggung 12. Masih terlalu jauh. Terus lagi, kesamping bersih saja kapten dari Kuri Irsi, nomor punggung 19. Saudara, galang gulita nampaknya. Balik untuk tarik masih nomor punggung 19. Kurang cermat. Terjadi kelebutan bola, ada nomor punggung 19. Kemudian nomor punggung 12. Luar biasa, aku saja. Percobaan serangan balik yang dibangun oleh pemain-pemain dari Kuri Irsi. Tetapi belum bisa disempurnakan. Tidak merupakan sebuah ancaman bagi penjaga gawang dimiliki oleh Putra Bugis. Kembali tendangan gawang untuk Putra Bugis sudah dilakukan. Melebar jauh nampaknya. Edding ball. Lagi-lagi lemparan ke dalam untuk Kuri Irsi. Kiri yang di sana. Dikawal nampaknya. Oleh dua pemain. Tidak ingin memberikan ruang gerak untuk Yogi ini. Nomor punggung 9 masih Yogi. Untan 1-2 dengan nomor punggung 17. Lagi-lagi Sudara Buda. Nampaknya. Untan tadi nomor punggung 12 Sudara. Namir. Percobaan yang belum sempurna. Masih melampau tinggi di atas Mister Gaon Deng Puri Irsi. Mari kita kembali ke lapangan. Enam bebas. Nomor punggung 9 Sudara Jin. Hanya mengenai pagar hidup. Dari Putra Bugis kembali. Serangan balik. Terjadi bodi sas dari kedua pemain. Nomor punggung 11 Sudara Tarik. Nomor punggung 15 Sudara Galang. Gunita. Kapten dari Puri. Kembali membangun sebuah serangan. Rumpan pendek saja. Ada sebelum Nalir. Dengan tenang saja. Kontrol dan sempurna. Edding ball Sudara Galang. Nomor punggung 13. Rumpan pendek. Masihnya. Lagi-lagi luar biasa penampilan dari Nalir. Perebutan bola yang sangat indah. Terjadi perebutan bola. Di tengah lapangan. Keluar sirmat kembali. Puri esi. Nomor punggung 12. Masih. Rumpan tarik nomor punggung 9. Rumpan melepar. Masih rumpan kerusi nomor punggung 19. Luar biasa. Puri esi. Tidak merupakan sebuah pelanggaran. Wasit. Wasit. Pergantian pemain dari Putra Bugis. Nomor punggung 3 Sudara Nanda keluar. Masih nomor punggung 37 Sudara Rian. Tampaknya pemain junior dari Putra Bugis. Ditarik luar. Luar biasa. Ini merupakan sebuah pengalaman. Rekorast Kertan. Kembali ke lapangan. Lemparan ke dalam. Sudah dilakukan kembali Putra Bugis. Nomor punggung 11. Rumpan ke nomor punggung 37 Sudara Rian. Pemain yang baru saja masuk. Rumpan melepar. Dua pemain dilewati. Terlihat jelas oleh Kecamata Wasit. Mereka pelanggaran untuk Puri FC. Lagi lagi tiga pemain dari Putra Bugis. Memanggung sebuah kebaikan hidup. Untuk menahan tendangan bebas dari Puri FC. Sudah dilakukan. Hanya mengenai pagi itu Sudara Yogi. Lagi lagi disapu bersih saja. Wasit. Lagi lagi pergantian pemain dari Putra Bugis. Nomor punggung 11 Sudara Duta keluar. Masuk nomor punggung 28 Sudara Okta. Lemparan ke dalam. Lemparan yang diambil alih oleh Galang Gurnita disana. Sudah dilakukan lemparan ke dalam. Ditaran umum delapan. Kembali Rian. Sebuah peluang emas yang belum bisa disempurnakan oleh Sudara Rian. Beruntunglah Gawang dimiliki Sudara Jofin. Hanya memberikan senyuman saja. Penjaga Gawang yang sengaja didatangkan dari Persija Jakarta. Karena musim lalu memperkuat Puri FC. Kembali di musim ketiga ini. Harus diteransir kembali. Kembali ke lapangan. Tidak ada kawan disana. Lagi lagi kurang cermat kembali. Lemparan ke dalam untuk Putra Bugis. Nomor punggung 12 Sudara Nawir. Sudah dilakukan nomor 10. Samir kembali. Terjadi. Perebutan bola. Nomor punggung 20. Umpan tarik maksudnya ada nomor punggung 4 Sudara He. Umpan ke tengah. Kembali. Nomor 10 Sudara Samir. Kurang cermat lagi. Sudah dilakukan heading saja nomor punggung 10 Sudara Samir. Masih terjadi perebutan bola. Bisa putus saja ada. Sudara Rian. Namanya pelanggaran. Kembali Sudara Jalan. Harus dijatuhkan. Pendangan bebas. Sudah dilakukan umpan lambut saja ada Rian. Lagi lagi Rian. Pendangan. Masih bisa ditahan oleh pemain belakang dari Puri FC kembali umpan melebar. Kurang cermat tidak bisa dikontrol. Sehingga lemparan ke dalam untuk Putra Bugis. Nomor punggung 20. Umpan tarik maksudnya. Kembali. Teruang Oktah di sana. Nomor punggung 28. Masih sudah lahir. Masih. Putra Bugis. Dengan tenang saja. Melakukan operan kaki ke kaki. Ataupun umpan 1-2. Lagi lagi kurang cermat. Disapu bersih kembali. Terjadi lemparan ke dalam. Pendangan bebas. Sudah dilakukan umpan lambut saja ada. Rian. Lagi lagi Rian. Pendangan. Masih bisa ditahan oleh pemain belakang dari Puri FC kembali umpan melebar. Kurang cermat. Tidak bisa dikontrol. Sehingga lemparan ke dalam untuk Putra Bugis. Nomor punggung 20. Umpan tarik maksudnya. Kembali. Teruang Oktah di sana. Nomor punggung 28. Masih sudah lahir. Masih. Putra Bugis. Dengan tenang saja. Melakukan operan kaki ke kaki. Ataupun umpan 1-2. Lagi lagi kurang cermat. Disapu bersih kembali. Terjadi lemparan ke dalam. Masih lagi. Nomor punggung 9. Kapten dari Putra Bugis. Tidak bisa dilewati. Tidak pemain. Nampaknya kembali. Putra Bugis. Umpan melebar ke nomor punggung 4. Saudara Hen. Ada nomor punggung 8. Saudara Andri. Dikawal ketat oleh punggung biasa. Ada nomor punggung 8. Terlambat. Sehingga dengan sikap yang sangat cerdas. Saudara Hen melakukan. Tidak ingin mengambil. Pusing apanya. Kembali nomor punggung 20. Dibiarkan saja napanya. Terjadi lemparan ke dalam. Untuk Putra Bugis. Ada saudara Oktah di sana. Benteng pertahanan dimiliki oleh Putra Bugis. Saudara Samir. Kembali. Umpan ke tengah. Kurang cermat lagi-lagi. Oktah. Umpan pendek kepada Hen. Luar biasa. Masih. Putra Bugis nomor punggung 10. Saudara Samir. Kurang cermat. Kembali nomor punggung 12. Tidak merupakan. Oh. Nampaknya pelanggaran. Untuk Puri FC. Akan mengambil alih tenagaan bebas. Tiga pemain pada hujung di World Putra Bugis. Udah laku nomor punggung 11. Kering cermat nampaknya. Kurang akurat tendangan bebas. Sehingga dilakukan oleh pemain-pemain dari Puri FC. Sehingga bola melampau jauh. Terhadap gawang di mini kele Putra Bugis. Sudah dilakukan. Datar saja. Nomor punggung 4. Saudara Hen. Umpan pendeng lagi-lagi kurang cermat. Sudahlah Umpan. Saudara Andri. Umpan terobos maksudnya. Lagi-lagi kurang cermat. Luar biasa. Sangat rapi pertahanan dari Puri FC. Umpan melebar kepada Hen. Masih Hain nomor punggung Putra Bugis. Umpan pendeng kepada Samir. Lagi-lagi terlalu lama. Kebali Saudara Okta. Senter pengen dimiliki Putra Bugis. Umpan lambung maksudnya ada. Saudara Hen. Masih Hain. Umpan lambung kembali. Terjadi perebutan bola. Saudara Galang. Kembali Andri. Nomor punggung 8 dari Putra Bugis. Heading. Dan luar biasa. Aksi pendekan dilakukan. Galang. Ada Saudara Yogi di sana. Masih dibayang-bayang. Dua pemain. Di satu versi saja. Kembali ini. Dua pemain heading saja. Masih lemah. Masih lemah heading dilakukan saudara Hian tadi. Umpan lambung kembali. Ada pemain di sana. Samir. Hampir saja. Dua pemain rumah kurat. Hanya tipis saja di pihak kiri gawang dari Budi FC. Lagi-lagi. Kejaga gawang. Saudara Jovin ini. Hanya dengan senyuman andalannya. Inilah Jovin. Kejaga gawang. Yang didatangkan dari Persija Jakarta. Kembali Budi FC. Membangun sebuah serangan lewat bola-bola atas nomor punggung 12. Umpan tarik nomor punggung 11. Lagi-lagi kurang cermat kontor bola. Kembali Yogi. Serangan balik. Dari Putra Bugis. Yogi. Terangkan Yogi. Oh. Masih lemah. Sendirian saudara Yogi. Harus kerja secara ekstra. Umpan terobes ke nomor punggung 8. Andri. Tidak bisa dilewati. Luar biasa. Ingin melakukan. Akselerasi saudara Andri. Tetapi. Dengan sejak pemain belakang dari Puri FC. Langsung bisa pukusi saja. Sudah dilakukan kembali. Tendangan penjuru untuk Putra Bugis. Nomor punggung 10. Saudara Samir. Tidak ada kawan apa yang dibiarkan saja. Ya. Puri panjang dari Wasif. Bertanda Kikoh bahwa pertama telah usai. Dengan skor. Masih imbang. 0-0. Informasi yang bertanding besok tanggal 10 September tahun 2023. Di partai pertama di Pulp B. Yaitu pesisir Jala. Delegasi dari Dusun Jala Desa Gimbe. Akan berhadapan dengan Teskam Epsi. Delegasi dari Dusun Tegal Sari Desa Rato. Kemudian di partai kedua. Di Pulp A. Yaitu PS Seruja B. Delegasi dari Desa Rasabu. Yang akan berhadapan dengan Karumpu Epsi. Delegasi dari Desa Lewu. Sekali lagi yang bertanding besok di partai pertama. Yaitu di Pulp B. Pesisir Jala. Delegasi dari Desa Gimbe. Yang akan berhadapan dengan Teskam Epsi. Delegasi dari Desa Rato. Kemudian di partai kedua di Pulp A. Yaitu PS Seruja B. Delegasi dari Desa Rasabu. Yang akan berhadapan dengan Karumpu Epsi. Delegasi dari Desa Lewu. Ramadan SPD. Dan saudara Jul Haidil Hermansa SPD. Terdukan masih imbang 0-0 antara Gutra Bugis. Berhadapan dengan Buri Epsi. Buih panjang sudah dibunyikan bertanda kiko babak kedua di partai kedua ini. Baru saja dimulai. Buri Epsi nomor punggung 12. Mampu dipatahkan tadi saudara-saudara. Kembali anak-anak Gutra Bugis. Sama dengan 0-8. Terobosan maksudnya. Mampu dibuat tadi. Kembali. Hidang kehidangan bola anak-anak Gutra Bugis. Terima kasih. Terima kasih. Nyari saja tadi, namun mampu, bolah sabu saja. Sudah, saudara, terjadi kemenin, kebaya. Luar biasa, itu masih ternyekan. Tidakkan kita berjaga kalau dimiliki Mpuri FC ini, Bebaya, saudara, sudah jadi kemenin, masih. Iya, luar biasa, benteng-benteng kokoh yang dimiliki, Mpuri FC ini, di bawah komando Santang Dima, saudara Galang. Di alang rambu anarki, saudara-saudara, luar biasa sejauh ini dalam mengamankan pertahanannya. Dipercaya sebagai menteri pertahanan Republik Indonesia. Saudara Galang kini perlu yang kembali dapatkan anak-anak putra Bugis, mewah tendangan bebas dari jarak yang sangat ideal, diokis di sana, pemain yang memperkuat. Genora Rapotin, 3-2 askapin, diokis. Masih tentu, saudara-saudara, kembali, prosincau. Sangat baik, masih terjadi kembali. Berbaya! Masih tentu, saudara, sekalilah yang teruksi. Putra Bugis kali ini, saudara-saudara, ancang-ancang tadi. Satu, dua, tiga. Sangat baik sekali lagi. Saudara Cofi ini, luar biasa sejauh ini penampilannya. Kembali ke lapangan. Puri FC, rupiah banggaan dari desa Mpuri ini. Serangan balik berbahaya, saudara-saudara. Salah pengertian tadi, kontrol dadah. Jadi perhubungan bola di sektor tengah lapangan. Diogis di sana, masih diogis. Dibayang bagi 17. Luar biasa presi dari 2017. Puri FC kali ini, saudara-saudara. Luar biasa, fantastik. Bungi Haji, sendiri dia mencari ruang dan kawan. Membapun selesai, tidak. Sangat baik presi, galang rambut anarki di sana. Jauh ke depan. Berlampak di luar lapangan, saudara-saudara. Mencari ruang, saudara-saudara. Tidak mampu menjawab. Bungi Haji, dua pemain bertahan. Bungi Haji, satu-saudara tadi. Tidak jelas, wasif. Tolu gantian pemerintah. Nomor bunyi 10 keluar. Iya. Nampak nomor bunyi 10. Saudara Bambang Pamungkas ditarik keluar. Diganti oleh Irfan Badi. Luar biasa rotasi. Mutasi pemain yang dilakukan. Turi FC ini, galang. Oh, maksudnya, Jofin tadi pesan penjaga, kawan. Hiding bola udara. Kembali, saudara-saudara. Ultra Bugis mencoba menikmati lagi. Satu-dua nomor fungung delapan di sana. Masih nomor fungung delapan. Sedara Andri Rapa. Bagi-bagi, saudara-saudara. Bungi-bagi nomor fungung delapan. Rumbangkan nomor fungung sebal. Sebelas-dua belas, saudara-saudara. Sepuluh akselasi yang sangat luar biasa. Terbahaya. Lagi-lagi serangan bani, saudara-saudara. Namat itu, semangat itu. Disabung saja, saudara-saudara. Masih lagi, luar biasa, Yode. Bola terlulem, terlebih dahulu keluar lapangan. Lagi-lagi, Bogis Sinir. Berbahaya. Terjadi kemiru. Terlebih dahulu masih saudara-saudara datar saja. Berbahaya. Luar biasa. Sekiranya masalah yang dipanggungan Anam Puri ini cukup merepotkan barisan pertahanan Putra Bogis ini. Sama-sama miliki kualitas pemain yang luar biasa ketika tindang berlaga di partai kedua ini. Semakin seru. Semakin seru saja, saudara-saudara. Terjadi dua bola udara. Mudah saja bagi centerboard dari Puri FC. Omor fungung pabas bola di. Saudara Dedy. Saudara Nawil. Satu dua saja. Nomor fungung pabas bola. Komor fungung pabas bola. Semakin seru saja. Semakin seru saja. Tempain yang baru masuk ini dari Puri FC, saudara Ivan Bahdi. Tempain yang turunisasi dari Belanda ini, saudara-saudara Ivan Bahdi. Kembali lemparan ke dalam sudah dilakukan. Logis maksudnya ini tinduk. Kandas lagi. Satu dua. Bersama yang luar biasa. Sebelas. Luar biasa. Sedara-sedara. Logis lagi-lagi. Ada centerback yang cukup tangguh. Kembali anak-anak. Buri FC nomor punggung 12. Luar biasa nomor punggung 12. Ada sama yang baik. Ada nomor punggung 19 di sana. Masih nomor punggung 19. Hei. Bersama-sama sudah. Masih. Kanan demi tekanan. Buri FC tidak jelas. Tau jawab bola mahu dalam bahari, wei. Ya, mohon bantuan itu ada apa. Tau jawab bola. Sampai kembali ke lapangan, saudara-saudara. Lanjut. Jauh ke depan. Reading bal berbahaya. Mudah saja bagi. Centerback Tan berbahaya. Sebuah antisipasi. Yang luar biasa dari. Galang Rambu Anarkini, saudara-saudara. Rebutan bola di sepertengah lapangan. Nomor punggung setuju di sana. Sangat baik. Luar biasa tidak ingin kehidangan bola. Putra Bugis. Nawir di sini. Nawir. Terlepas di sana. Masih Putra Bugis. Luar biasa meluati. Itu apa yang saya kasih. Ya. Nawir. Nawir. Kurang tenang. Kembali. Anak-anak Putra Bugis. Nomor punggung 8. Umbam tarik. Pele di sini. Luar biasa pele. Pele. Crossing jauh. Mampu dibaca dengan baik. Wilfan Bahadir di sini. Kembali. Dan langkah. Sedara-sedara. Terima kasih. Terima kasih. Sedara-sedara. Sedara. Solong. Selamat tinggal. Tuhan. Luar biasa. Sedara-sedara. Akhirnya anak-anak Putra Bugis ini mampu memecah kebuntuan Saudara Sangir Khendira tadi memecah kebuntuan Catatnya maya dipakai skor saudara-saudara satu ini untuk keumian Putra Bugis Kembali kewakangan nomor 11 disana Masih disapu saja nawir tadi Terbahaya saudara-saudara Paling buku kontrol yang kurang cermat tadi Ada Yogis disana luar biasa Yogis Satu pula Yogis kembali kembali ke 99 Mudah saja pros yang dilakukan oleh Yogis Masih mampu diamankan kembali Irfan Pakdin disini Satu dua maksudnya Mampu Putra Bugis berbahaya Luar biasa antisipasi yang sangat baik Mudah saja bagi center back Ada nomor Punggul 12 kembali anak-anak Puri FC ini Tentara Bukhari Muslim Bukhari masih Bukhari Jawabatulahi Wasit Pergantian pemain dari Puri FC Orang Punggul 9 meski luar masuk Jasmine nomor Punggul 16 Ya Iya Jasmine ini Kita kenal Seorang pemain yang membawa hoki Selalu Dipasang di menit-menit akhir Suri Lagu Sebuah beluang tidak Kembali ke lapangan surah-surah Yogis yang di tanah Luar biasa Buka Iya Jasmine disini Masih nomor Nomor Punggul 16 Jasmine Masih Jasmine Wah Salah pengertian Jasmine Pemain yang satu ini memang Sengaja dipasang di menit-menit akhir Dipercaya Membawa Hoki untuk Puri FC Selalu saja begitu Dari setiap tangan Baik ke dalam nampaknya Paling bunyur sih Irfan Batin Jasmine Luar biasa Bukhari disini Bukhari Luar biasa Baik Ya hari saja Beberapa kali Luar biasa Tar-benar menjadi ancaman gerakan dari Bukhari ini Tendangan yang keras Namun antisipasi yang sangat baik Ya medis-medis Riluca Stare-stare Semuanya Semuanya Irfan Baden Berbaik Berbaik Indah Menampaknya Luar biasa Dengan suruh Irfan Baden Berbaik Indah Menampaknya Luar biasa Penyamatan yang luar biasa Penyamatan yang luar biasa Dari Salwa asyik Yang tidak bisa dilakukan lagi Meliki legalitas Luar biasa Ya Kami ingatkan Yang luar biasa Yang dilakukan protes Dengan dari itu Menurut Sangat baik Pengamatan yang sangat kajam Dari sang wasif ini Sekolah Ya Semoga Sama Setah Kami ingat JAMES selamat menikmati 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 selamat menikmati